Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbarokulah seneng banget bisa upload video lagi untuk kalian Pagi-pagi aku ajakin kalian nih Mau masak apa ya kira-kira nih bumbu kuning ini biasanya Tapi sebelum itu aku mau tanya kabar kalian dulu gimana kabarnya Apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik-baik aja Sehat selalu dan bahagia yang pasti Oke ini balik lagi ke makanan yang mau aku masak Ini bumbu kuning ini aku sengaja pengen banget aku masak ini Tapi ini sebelumnya bumbunya itu di blender Ini cuma bawang merah, bawang putih, kunyit kayak gitu ya Kemiri pokoknya segala jenis buat masakan-masakan ikan Ini aku masukin semua dan ini aku masukin juga rewan salam Nah ini sengaja gak aku kasih minyak biar dia tuh kan ada airnya ya Kalau ngeblender itu aku masukin aja dulu ditumis sampe mateng ya Biasanya kalau mateng itu kan wangi Nah baru nih aku mau masukin si minyaknya Ini aku mau bikin sayur, ini termasuk sayur ya Sayur seafood Ini sayur seafood kesukaan bapak, emak ya termasuk aku, suami aku, semuanya deh anak aku Tapi emang ini tuh kesukaan sama bapak ya Jadi ini aku buatin aja Karena sayur ini tuh memang jarang aku masak Gak seminggu sekali, gak seminggu dua kali gitu ya Pokoknya ya bisa sebulan sekali gitu Gak sering Karena ini seafoodnya tuh agak-agak susah gitu Kalau gak nyari sendiri Karena nyari sendiri juga nyuruh siapa gitu kan Nah jadi ini udah aku buatin Ini udah semuanya aku masukin Ini aku kasih-kasih bumbu Nah untuk bumbunya penyedap atau Masakonya ini aku sengaja dimasukin lebih awal atau sebelum mendidih Nah yang aku dapet atau aku dapet info temen aku itu katanya Kalau untuk masako itu tuh dimasukinnya pas lagi sebelum mendidih Kalau misalkan lagi sayur bening Kalau udah mendidih Itu tuh kayak masih ada masakonya gitu ya Tapi yang aku rasain selama ini iya gitu Dan setelah aku cobain sebelum mendidih Nah itu tuh enggak gitu malah lebih enak Dan ini dia seafoodnya Tuh kan pasti kalian yang tau seafood ini ya Karena ini tuh seafood yang ada di sawah-sawah Atau di mana ya biasanya Empang ya kalau gak salah Tapi sekarang seafood ini atau Ciput ini atau keong ini Susah agak didapetinnya Biasanya sih yang jual ini kakek-kakek kayak gitu kan Biasanya suka dipanggul-panggul gitu Tapi aku jarang nemunya Di tukang sayur ada beberapa yang jual Tapi itu jarang Kalaupun memang ada mungkin hari ini ada Besok itu belum tentu ada Tapi yang setau aku tuh biasanya kakek-kakek Yang suka jual itu dipanggul-panggul kayak gitu Nah kalau ketemu memang aku beli Tapi aku jarang ketemunya Jadi pas ada yang jual online Di beranda FB aku Jadi yaudah aja gitu Aku minta titip alamat ke rumah Mbak Isa Atau misalnya ke rumah temen aku Yang ada di perumahan yang dijual itu Yaudah aku titip alamat mereka Karena kalau untuk rumah aku Apalagi perkampungan Itu tuh banyak yang sering gak mau Karena mungkin takut kedar juga ya Kalau ke perkampungan Karena harus detail gitu Kalau perumahan kan Udah tau nih Rumahannya apa Tinggal apalin aja Bloknya sama nomernya Kalau perkampungan kan Enggak ya Jadi harus ada tikungan sana Tikungan sini Terus patokannya apa Itu sih memang mungkin yang Bikin tuh gak bisa Untuk di delivery Tapi alhamdulillahnya Kalau untuk ekspedisi Nyampe ya Dan mau ya Karena susah Kalau gak bisa Kalau untuk check out Check out Untuk di e-commerce E-commerce kayak gitu Aduh Bisa gabut deh Nah ini balik lagi Ke masakannya Ini udah jadi nih Udah kalau kayak gini Jadi kalau masak seafood itu Kata emak aku Jangan terlalu lama Digodoknya Karena dia nanti Akan susah Untuk di Seruputnya Tapi sebelumnya Untuk seafoodnya Atau kayak yang kayak ini Kalian harus cuci bersih Kalau bisa tuh direndem Seharian Satu hari Satu malam gitu Biar si lumpur-lumpurnya Atau si lendir-lendirnya Itu hilang ya Ini aku mau pisahin Untuk bapak Sama emak Ini di Apa namanya nih Yang kalau buat hantaran lebaran Pokoknya itulah Lupa ya Allah Masya Allah Lupa banget Pokoknya itu udah Alhamdulillah tuh Ini tinggal kasih kuahnya Karena bapak suka banget Kuahnya Atau aku bikinin Ini gak terlalu pedes Kalau untuk bapak Makanin aku pisahin dulu Baru nanti Kalau pas aku yang makan Biasanya itu Aku ngulek lagi bumbu Bumbu cabai biasanya Dan aku masukin Kedalam si kuahnya Karena kalau yang berkuah Seperti ini Apalagi seafood atau ikan Kalau gak pedes Itu takutnya Agak amis Dan kurang nampol aja Ini menurut aku ya gak sih Singkat cerita Ini udah sore Jadi aku aktivitasnya Tadi udah masak Udah berbeda di rumah Dan aku udah juga Apa ya Jagain anak gadis aku Ini udah pulang Dan ini saatnya Aku jemput Mas Fatah Ini di jam 4 gitu ya Dan cuaca sekarang Ini lagi panas banget Beneran Mungkin ada beberapa yang hujan ya Udah di beberapa kota Tapi kalau untuk Cikarang Belom Tepatnya Cikarang aku Ada beberapa juga Cikarang yang udah sih Tapi yang Cikarang aku belum Ini malam harinya Aku diajakin sama si Tete Sama Mbak EI Ini tuh ke tempat Kayak apa ini ya Kayak pasar Malam gitu Karena ada Kayak orang Jepang Orang Jepang gitu Kostum-kostum Jepang ya Nah ini tuh disini Banyak banget Sebenernya ini finalnya Katanya kemarin Banyak banget kemarin Katanya yang pakai Kostum Jepang Cuma Aku bisa nyedi hari keduanya Untuk melihat Dan seperti ini Jadi disini banyak Jajan-jajanan gitu Sama band-band gitu ya Nah ini adalah perumahan Yang aku sebut Namanya GCC Tapi sekarang Berubah namanya Jadi Siniti Termasuk perumahan terbesar Karena memang Ini tuh Aduh Luas banget Dan ini ada Beberapa manajemen Jadi Biarpun satu lingkungan Ini ada beberapa Perumahannya Namanya beda-beda Ada yang GCC Ada yang Siniti Kayak gitu Tapi semuanya ini Masih dalam proses Ini bahkan lebih kotak lagi Lebih bagus lagi Karena masih dalam Tahap Tahap proses ya Ini juga udah banyak banget Perubahannya Dan di perumahan inilah Pedagang-pedagang Semuanya kumpul Termasuk aku juga Aku selalu mengiklankan Di perumahan ini Karena memang warganya Antusias banget Apalagi mereka tuh Kayaknya suka banget Jajan Jadi semua yang punya usaha Atau dagang-dagangan Delivery ini Semuanya Kayaknya majunya Di perumahan ini Oke ini tuh Aku lagi ngeliatin Kostum-kostumnya Dan ini aku masih tetes Sama Dede Sanum Ini aku lagi bingung Nyari jajanan apa nih ya Kak Neji juga masih bingung Mau jajan apa Jadi yaudah Kita liat-liat dulu aja Kalau misalkan nanti Ada yang Aku serak Yaudah nanti kita beli Nah ini Mbak Eyi Mau beli ini Tapi ini katanya Lagi rame banget Jadi kita lewatin aja Disini cuma aku liat-liatin aja dulu Nanti kita bakalan balik lagi Kalau udah agak sepi Ini tuh kayak Stik gitu ya Jadi ada daging Ada ayam Tapi ini yang aku liat sih Kayaknya ayam semua Tapi kalau ada daging Katanya sih bisa sih Dibakarin gitu Tapi yaudahlah Nanti kita balik lagi Dan ini masih muter-muter Sama Dede Sanum Ini Dede Sanum gak kerasa ya Pokoknya kalau inget Dede Sanum Ini aku kayak ngerasa Ngeliat Bukan nanginya emain ya Bukan karena abon itu Jadi Dede Sanum lahir Abon itu pergi Jadi kayak ada rasa-rasa gimana gitu Ya Allah ada kangen-kangennya Sama abon Yang belum tau Atau baru gabung channel aku Abon itu siapa Abon itu kucing aku Dan dia pergi Pas bertepatan Dengan Dede Sanumnya Ini lahir Dan disini Kita belum jajan Sampai akhirnya Kita udah nonton dulu aja deh Nonton bandnya gitu kan Nah ini ternyata Kita disini Nonton bandnya Nggak terlalu lama gitu Karena kitanya Ya nggak Niat nonton Niatnya emang pengen Jalan-jalan sama jajan aja Akhirnya kita balik lagi Kita mau nentuin Kita mau jajan apa Disini Neji mau jajan buah Terus Mbak Ey juga tadi Beli stick Neji tuh tadi juga pengen kayak kentang yang diputer-puter gitu loh Yang digoreng-garing sama es krim Udah kayak gitu Dan aku paling minuman aja Kalau si Teteh aku nggak tau Tadi tuh apa ya Belinya banyak deh dia Cuma aku lupa lah Pokoknya itu Terus selebihnya kita pulang Karena Jajanan yang sebenarnya kita tuh adanya di perumahan Bukan di tempat pameran ini Karena di perumahan lebih Murah Jadi aku pengen buat makan cilok gitu Dan disini nggak ada cilok Jadi yaudah deh aku beli ciloknya di luar dari pasar ini ya Oh iya satu lagi tuh Aku beli ini buat Mas Fata Mas Fata aku beliin susi-susian kayak gini Ini harganya per pisis Rp. 2.000 Dan abaikan muka aku yang kayaknya lagi capek banget gitu ya Itu tadi kayaknya yang gimana gitu Karena ya aktivitas aku seharian belum Bener-bener belum istirahat ya di rumah gitu kan Paling cuma pulang-pulang sebentar Beres-beres Terus kerja Terus ini pulang bentar lagi Dan ini diajakin jalan lagi Yaudah deh itu kondisi aku belum mandi tuh Dari pagi Karena kalau udah Kalau lagi kangen gitu Misalnya sama si teteh gitu kan Kadang aku kalau pulang kerja Atau pulang dari mana gitu Aktifitas Biasanya aku langsung udah deh Mampir aja deh Ke rumah si teteh gitu Sekalian aja Dan akhirnya kadang Kalau sama si teteh ini Kerjaannya gitu Dia tuh nggak betah di rumah Kesini yuk ah Kesini aja Jadi yaudah kita jalan Dan kalau udah main Nggak berasa kalau sama dia tuh Misalkan mainnya Sore gitu ya Selepas asar Itu kadang sampai malem Sampai jam setengah 10 Sampai jam 10 Jadi jajanya udah selesai Dede Sandeman juga udah capek Sekarang kita mau pulang Tapi kita beli bensin dulu Terima kasih yang udah ngikutin Assalamualaikum